pegang micnya mbak, pegang micnya mbaknya namanya siapa? aku Yik agama sebelumnya apa? Hindu kenapa ingin masuk Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan kepada sahabatku musim semua yang bisa setia mendukung channel ini saya doakan sahabatku musim semua sehat selalu punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan amin amin ya rabbal alamin nah sahabatku musim semua kali ini kita akan menyaksikan sebuah video yaitu ini ada seorang wanita yang jauh-jauh datang dari Bali hanya ingin bersyahadat ya jadi ketika Gus Mifah ini ada dalam sebuah kajian ada seorang wanita yang tiba-tiba muncul ya hadir dan wanita ini sepertinya ingin disyahadatkan ya ingin memeluk agama Islam nah jadi alasannya kenapa kok wanita ini ingin masuk Islam coba kita simak saja videonya boleh gak apa itu tulisannya apa saya lihat coba dibaca I will to be muslimah with Gus Mifah tonton aku syahadat dong iya mbak pegang micnya mbak pegang micnya mbaknya namanya siapa aku iyi siapa iyi iyi agama sebelumnya apa Hindu oh Hindu kenapa pengen masuk Islam jadi kamu tadi beli tiket konser pengen ketemu Gus Mifah pengen masuk Islam betul waduh sebelumnya aku kan udah punya suami belum belum codot codot nah maklum ya jadi Gus Mifah ini memang sering bercanda ya meskipun dalam hal serius beliau ini sering bercanda oh ternyata wanita ini masuk Islam gara-gara sering melihat Youtube dari Gus Mifah ya dan juga habis itu mungkin beliau ini sering membaca hukum-hukum Islam ya oh kamu temannya Maming iya terus habis itu ketu Maming bilang aku punya kenalan nih teman gitu kan di Jakarta Pak Ustadz Gus Mifah yang dulu katanya bimbing jadi kubusir ya oke ini aja deh mumpung disini banyak kiai besar saya punya kiai kalau yang islamin saya udah biasa mau gak kamu diislamkan sama ketua umum BBNU wah mohon waktunya Buya Said untuk bisa ke panggung saya minta Buya untuk bisa menuntun syadat Mbak Yiyi luar biasa konser malam sekali lagi tepuk tangan ini rezeki betul ini abis belangkon 900 juta dapat mu'alaf satu ini aku belah-belahin dari Bali tadi langsung ke sini dari Bali langsung ke sini beli tiket langsung ketemu bismillah luar biasa masya Allah sungguh sangat luar biasa ya jadi beliau ini jauh-jauh datang dari Bali hanya ingin bersahadat sungguh-sungguh sangat luar biasa Mbaknya pakai kawat gigi saya yakin ceweknya yang pakai kawat gigi itu setia kenapa? gigi saja dijaga apalagi hatimu iya codot codot Mbaknya jangan deket-deket dengan saya nanti sayang ini ada sahabat kita dari Bali ini langsung dari Bali eh mic-nya mic-nya mas mic-mic ngapetin ku ya mas gak usah dirikan gak usah mulai dimulai Mbak nanti langsung mengikuti kalimat sahabat jelun sama buya saya ini yang nonton semuanya menjadi saksi islamnya iya mulai ya bismillahirrahmanirrahim ashadu ashadu an an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa muhammad muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah al-fatihah al-fatihah alhamdulillah 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 mbak iye terima kasih ya hari ini orang yang paling suci diantara kami mbak iye terima kasih doanya dosanya kemarin semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan doamu hari ini paling mustajabah doakan aku ya nikah lagi sorry ya saya suami yang setia saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu live camera mbak nah itulah prosesi sahadat seorang wanita yang jauh-jauh datang dari Bali hanya ingin bersahadat ketika Gus Mista ini mengisi kajian ya dan beliau ini tiba-tiba datang dan muncul untuk bersahadat jadi bertambahlah saudara seiman kita Alhamdulillah nah jadi kita doakan saja semoga mbak yang berasal dari Bali ini istiqomah dalam agama Islam dan mau belajar sungguh-sungguh tentang agama Islam agama yang benar ya dan walaupun dalam prosesi sahadat ini diiringi dengan candaan-candaan dari Gus Miftah tapi inilah karakter dari Gus Miftah ya jadi memang beliau ini ketika berdakwah mengisi kajian beliau ini sering bercanda ya dan kata-katan pun kata-katanya agak sedikit kasar ya tapi sebenarnya beliau ini mempunyai maksud yang baik ya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang lain ya tidak ya jadi mungkin orang yang terbiasa mendengar Gus Miftah ini berceramah sudah terbiasa ya tapi yang belum ya mungkin agak-agak kaget ya tapi itulah karakter masing-masing dari seseorang ketika berdakwah jadi cara umat Islam ini berdakwah berbeda-beda nah jadi sekian saja video kali ini semoga video ini bisa mencerahkan kita semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dan wassalam